Kalau tidak ya berarti boleh tentukan Mohon maaf, dengar Iya mana? Nanti sudah disampaikan, saya tidak akan mengulanginya Karena saya tadi sudah merasa menjawabnya Mohon maaf, mohon maaf jangan baik itu sih Itu kan sebenarnya kita bisa Memulai yang dari ala nawadir Itu kan diagam nawadir Karena apa? Itu belum merupakan Bisa yang kita jawab bersama Bagaimana Anda bisa mengatakan Bahwa ini kasus nawadir Sementara si liberal pangsi itu Di Indonesia ada 717 717.312 orang yang kena penyakit Sementara si liberal pangsi di Indonesia Ini jelas bukan nawadir, saudaraku Bahkan di Jawa Timur Ada 16% yang kena penyakit Sementara si liberal pangsi Kami bertanya, itu danyanya dari mana? Dan apakah gajah merupakan Banyak usat statistik Bahkan di usat statistik Dengarkan dulu Terima kasih telah menonton! Kutubu turus kitab kuning Rujukan tradisi ilmu Islam Kutubu turus kitab kuning Sanatnya sampai ke Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu adalah salam perkenalan orang-orang yang menyampaikan tausia Tetapi salam perkenalan orang-orang yang akan melakukan debat apalagi ilmiah Seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dewan Hakim yang adil lagi bijaksana Bapak moderator yang moderat Serta lawan debat kami yang sering berbahagia di ujung sana Izinkanlah kami yang takman dan berubahat ini Memperkenalkan diri kepada hadir sekalian Perkenalkanlah kami Farhan Andurizi Sebagai speaker pertama yang bertugas menyampaikan Mosi, defini istilah Dan beberapa argumentasi-argumentasi yang akan dianjurkan oleh teman-teman kami Selanjutnya Ada Nanda Syarif Hidayatullah sebagai speaker kedua Yang fungsi sentralnya adalah memberikan sahgan-sahgan Dan jawaban-jawaban Serta juga bisa membantu dari segi aspek-aspek yang lain Dan yang terakhir adalah kawan kami yang imut ini Daifi Ibrahim Al-Romin Yang fungsi sentralnya adalah berikan pertanyaan Sekaligus closing statement Itulah perkenalan dari kami Karena sebagaimana dikatakan tak kenal Maka tak ta'arufan Bukan begitu saudari dan saudara kami yang berbahagia Sekian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Perkenalkan kami di negasi dari Pak Hat Ali Kesaturan Masalah Keluhuda Yang pada kesempatan pagi hari ini Saya Iman Urdiana Kemudian teman saya Muhammad Solimudin Dan juga Wahyu Nova Sotiantor Akbar Terima kasih kepada moderator dan juga Dewan Hakim yang terhormat Serta lawan debat kita pada pagi hari ini yang berbahagia Dan juga para pengamat hukum sekalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perkenalannya Silahkan salat ujati Pro mengajukan argument dari tema 1 Bismillahirrahmanirrahim Dewan Hakim yang adil lagi bijaksana Pertama Saya ingin mendefinisikan dulu Mengenai emosi yang akan kami perbahaskan hari ini Dalam legalisasi ganja medis Ada satu poin penting harus digeris bawah Yakni ganja medis Ganja medis Sebagai yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan Adalah segala tindakan Atau upaya penyembuhan penyakit Dengan berbahan dasarkan ganja Sehingga legalisasi ganja medis Dapat didefinisikan dengan sederhana Pengesahan atau pemberian izin Yang dalam ini adalah undang-undang Terkait pengobatan dengan berbahan dasar ganja Tidak langtas kami mengatakan ini Tanpa adanya argumentasi-argumentasi Pertama Sebagai yang dikatakan oleh Kayi Haji Amifutin Muhajir Dalam kimuqatima kitabnya Jumguryatul Indonesia Beliau mengatakan Berdasarkan penelitian induktif Atas seluruh teks-tek syariat Baik berupa Nas Al-Quran Dan Nas Al-Hadis Maka ulama Sampai pada sebuah kesimpulan besar Bahwa syariat Islam Yang bersifat komprehensif Serta segala keputusan-keputusan hukum Yang ada di dalamnya Itu bermuara pada satu Yakni makositu syariah Yang nanti ujung-ujungnya adalah kepada maslah Dalam kaitannya pelegalan ganja medis Ganja medis memang benar-benar dapat dikutikan Dapat menyembuhkan beberapa keadaan-keadaan tertentu Itulah mengapa Sebagaimana dalil yang akan disampaikan oleh teman kami Saudara kutip kontra yang berbahagia Misalnya oleh Imam An-Nawabid dalam kitabnya Al-Muqsyarah Wahadam Dan juga Imam Ar-Ruyani dalam kitabnya Bahul Madhal Dan juga oleh Imam Zagaria Al-Ansuri dalam kitabnya Asral Matalib Hal ini juga perlu kita perhatikan Bahwa menurut kitab Mosul Afikhiya Al-Qaitya Salah satu tugas Imam adalah Dalam hal watas hiru subulin ais Artinya pemerintah punya kewajiban Untuk mempermudah fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat Dalam hal ini juga fasilitas kesehatan Dalam hal ini juga diafirmasi oleh dasar hukum jaminan kesehatan Dalam Undang-Undang tahun 1945 Pasal 28.H Argumentasi-argumentasi itu tentunya sudah ada pembuktian Dalam pusul fikir Ada metode yang dinamakan tahki kulmanat Dimana suatu hukum diputuskan harus berdasarkan ilat yang jelas Dalam legalisasi ganja medis Sudah berbagai bahkan 30 negara yang membuktikan Bahwa ganja medis yakni kandungan tetrahydrokanabirol dan CBD Itu memang mampu terbukti menyembuhkan beberapa penyakit-penyakit tertentu Kami ambil 3 kasus sampel Pertama adalah kasus istri dari Fidelis Arisude Warto Yang mengidap penyakit Sri Ngomielia Yang kedua adalah kasus putri dari Ibu Santiwarasuti Yang mengidap penyakit Slebral Palsi atau kelepuhan otak Yang ketiga juga kasus yang sama Slebral Palsi adalah putri dari Ibu Dwi Pertiwi Dimana dengan melakukan tindakan-tindakan medis atau penyembuhan-penyembuhan medis yang selama ini diterapkan oleh dokter Bahkan tiga obat yang menurut dokter ada lebih sama pun menyembuhkan penyakit tersebut Tetapi kenyataannya itu malah tidak membahangkan hasil Karena penyakit-penyakit alternatif yang selama ini dilakukan oleh dokter Sifatnya hanya sementara Dan itu terbukti mampu dan ampuh ketika dilakukan dengan ekstra ganjeng Yang terakhir Oke Dewan Juri yang terhambat Serbarkan dari tim kontra yang kami banggakan Argument ini selanjutnya adalah dalam kitab Tahrimul Hadis Ulama abad ketujuh telah meriset bahwasannya ganja itu bisa di ekstra Bisa di ekstra Sehingga terukuran medis dalam hal ini bisa distandarisasi Sehingga konsekuensinya THC Unsur THC pada ganja ini bisa ditekan Sehingga menyebabkan atau menyisakan sisa sesuatu yang bermanfaat bagi kesehatan Itu Cukup Cukup argumen dari pro ya Selanjutnya kita tekan argumen dari tim kontra Silahkan Terima kasih moderator dan juga Dewan Hakim yang terhormat Kami tim kontra disini dengan sangat tegas ingin menyatakan bahwa Kami tidak perlu bertele-tele lagi untuk menyatakan Sebagai mana definisi yang dipaparkan oleh tim pro Sebagai warga negara yang memiliki aturan dalam bernegara Kita diharuskan untuk mengikuti aturan yang ada Dalam permasalahan ini payung hukum yang melarang adanya pelegalisasian ganja Terlebih ganja medis di Indonesia adalah undang-undang nomor 35 tahun 2009 Dan lagi sebagaimana yang dipaparkan tim pro tadi Kami ingin memberikan tandingan sumber Bahwa bugatan dengan nomor serperkara 106 garis miring Intrupsi Intrupsi Mohon maaf Terima kasih atas Terima kasih atas Di sini malah tim pro tidak membaca secara utuh undang-undang yang terjadi Dalam lampiran dijelaskan bahwasannya Maksud dari pasak 6 undang-undang nomor 39 Di situ dalam lampiran dijelaskan Makanya dalam undang-undang kita harus membaca lampiran Karena di situ terdapat penjelas Dalam lampiran dijelaskan dilarang Dikunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan Jadi tidak ada kata pemberantasan peredaran di situ Mohon diingat Terima kasih Silahkan dilakukan argumennya Nah Instruksi Kami belum selesai Silahkan dilakukan argumennya Tenang Kemudian kami ingin membantah mengenai tadi Bu Dwi Pertiwi dan kawan-kawan Dalam kegagatan dengan nomor perkara 106 garis miring PUU Strip 18 dari miring 2020 Yang diajukan oleh Dwi Pertiwi Santi Wirastuti Nafi Amur Hayanti Perkumpulan rumah cemara Institute Forge Criminal Justice Reform atau ICJR Dan perkumpulan lembaga bantuan hukum masyarakat MDHF Belum dikabulkan oleh MK Juga belum ada pembuktian terbalik Bahwa unsur ganta Ganja Untuk pengobatan selebar palsi Itu dilarang Terus kemudian Selain itu Bahwa penelitian terhadap ganja Yang sukses digunakan Untuk pengobatan Baru dilakukan di negara-negara Luar Indonesia Seperti yang paling terkenal adalah Kanada Terus kemudian Ada pun ganja Indonesia Itu berbeda kadarnya Dengan ganja di luar negeri Yang dijadikan sampel Pada penelitian tersebut Sehingga ganja di Indonesia Belum terbukti Keamanannya untuk dijadikan obat penyakit tersebut Kemudian dilanjutkan oleh teman saya Dari sisi undang-undang Dan juga turut Baik kami Untuk permasalahan ganja Medis ini Kami memilih kontrak dengan Berargumen dari Kewaibika Adoror Yuzang Karena apa? Adoror yang berada di ganja Itu sifatnya Harus dihilangkan Karena apa? Indonesia sendiri Itu belum Melakukan Tadribah secara pasti terkait ganja Meskipun sudah ada Tadribah dari luar negeri Terus Ini yang kami bangun Karena apa? Mafsada yang timbul Daripada Nanti Pelegangan ganja medis Ini Ini akan Sangat mengganggu Kestabilan sosial Terus sih Sudah cukup ya Argumen cukup Tenang-tenang Kita masih punya waktu 20 menit Tenang aja Kita masukin babayah yang selanjutnya Ini tanya jawab Silahkan kepada tim kontra Untuk menunjukkan pertanyaan Kepada tim pro Pertanyaan yang ingin Kepada tim pro Tolong sajikan data penelitian Yang mana sampel Ujian Sample penelitian ini Menggunakan ganja murni Bukan ganja dari Australia Bukan ganja dari Thailand Dan penelitian Tentu saja Tidak cukup Menggunakan satu sampel Tetapi berkali-kali Tolong sajikan Dari mana Karena dari Litbang dan PPR sendiri Sampai sekarang Belum nyatakan Ganja Indonesia Aman digunakan Terima kasih Sudah cukup Silahkan dijawab Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Pertama yang perlu anda pahami Adalah Bukan permasalahan penelitian Penggunaan ganja secara keseluruhan Karena ini sudah melenceng Dari mosi awal Yang ingin kita gunakan Adalah ganja medis Dimana ketika ganja medis Yang disebutkan Berarti unsur-unsur Dampak negatifnya Sudah dibual Dan ditiadakan Itulah mengapa Argumentasi ketiga Ada keterukuran medis Kecanggian teknologi Bisa mengatasi itu Itu pertama Yang kedua Penelitian-penelitian Ilmiah Yang digunakan Atau dilakukan Di negara-negara lain Sebenarnya itu bisa juga Diadaptasi di Indonesia Karena sudah benar-benar Terbukti Permasalahannya Negara saja Tidak memfasilitasi itu Bahkan Kemerintahan Kesehatan Mengatakan Alasan yang sangat urgent Itu adalah karena Biayanya yang sangat mangan Bukan permasalahan Tidak ada bukti yang Konflik bahwa ganja Dapat digunakan Dalam kepentingan medis Ingat itu Silahkan di respon Silahkan di respon Wahai tim proyek berhormat Kenapa bisa Anda Mengatakan bahwa negara Kayak kami ingin Membantah Anda sendiri ya Bahwa negara itu Sebenarnya sudah Tadi kan Anda mengatakan Bahwa negara itu Belum memfasilitasi Sama sekali Lihat keputusan Kemenkes yang terbaru Bahwa Kemenkes Sudah mengizinkan Untuk penelitian Ganja medis itu sendiri Salah satu contoh Ada di Karanganyar Yang sekarang Sudah mulai pembangunan Gedung untuk penelitian Ganja itu sendiri Terima kasih Ditambahilah teman saya Dan tau kan Kiranya tim proyek itu Kurang data Jadinya Berbicara Tidak bersuai Dengan realita Ini begini Saya serangkan Di dalam Terus-terus itu ada Bentar Saya belum selesai Kalau saya di Menurut Sebenarnya Mohon maaf Mohon maaf Kita Kepala boleh panas Hati tetap dingin Masalahnya argumen atau basic argumen yang disampaikan oleh tim kontra malah memutarbalikan faktanya sendiri ketika sudah ada penelitian-penelitian yang dilakukan di Indonesia terima kasih saya lanjutkan untuk tim pro yang terhormat saya ingin mengatakan begini dalam kitabnya sendiri milik Imam Zarkasi Zuhrul Aris Fitahri Milhasis atau mungkin dari kitab Idhaf sendiri itu bahwasannya ada istilah Al-Kinab Al-Hindi atau Al-Kinab Al-Kolandaria dan itu sendiri kadarnya beda-beda contoh saja Al-Kinab Al-Hindi kenapa sampai Mesir itu mengharapkan, ini fatwanya dokter Sawqi Alam, kenapa Mesir itu mengharapkan ganja medis karena kader yang ada pada ganja Mesir itu lebih menghadirat atau membius gitu dan jadinya perlu adanya terlibat yang dilakukan oleh Indonesia karena dari setiap negara ganja itu kandungannya beda-beda dan harusnya ada dosis yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia sudah cukup bisa dijawab enggak cukup nanti kalau digeruskan di Masjid ya selanjutnya silakan pertanyaan dari tim pro kepada tim kontra yang kami tanyakan kalau misalnya tim kontra tidak setuju dengan pelegalan ganja di Indonesia sebagai keberluan medis maka apa solusi kepada orang yang terjangkit terhad terjangkit penyakit seringwamelia dan sebagainya apa dan juga dan juga ini kalau misalkan ganja itu tidak dilegalkan hak konstitusional pada penderita penyakit ini tidak akan ada seperti itu cukup silakan dijawab terima kasih moderator dan Dewan Haki menerhormat juga laman debat kita pada pagi hari ini terima kasih untuk pertanyaannya berdasarkan laman website yang kami lansir dari National Institute of Health NIH Amerika itu kita masih punya obat lain selain ganja ganja disitu hanya sebagai alternatif sebagaimana yang sudah dijalankan dari dulu itu misal salah satu obatnya adalah obat botox toksin butulinum terus kemudian selain itu kita juga menggunakan terapi akhir nah disini akan ditambahkan oleh teman saya sebenarnya untuk pemakaian ganja terus 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 dari jawaban pertama kalau tadi disebutkan bahwa si liberal parsi ganja dalam hal ini hanya sebagai obat alternatif di muka teman saya sudah menjelaskan bahwa obat yang diajukan atau yang disampaikan yang diberikan oleh dokter ada tiga macam obat itu bahkan tidak berdampak kepada penyembuhan dalam hal ini berarti dengan melihat banyaknya kasus si liberal parsi di Indonesia bahkan adakah ada hari si liberal parsi internasional menunjukkan bahwa kondisinya sangat mendesak dan juga menunjukkan berdasarkan fakta yang tadi disampaikan kasus-kasus yang ada itu menunjukkan bahwa ganja adalah obat primer atau bahkan satu-satunya obat untuk mengubati penyakit selebral parsi terima kasih sekian dari kami silahkan dijawab singkat atas yang terusnya tadi terima kasih kami lansir dari laman website umm.ic.id itu dijelaskan bahwa terapi THC atau hidroterapi itu lebih efektif daripada alternatif ganja itu sendiri nah terus kemudian sebentar jangan kebanyakan instruksi kemudian itu dari BNN dari BNN pun kenapa dari negara itu masih belum bisa melegalkan ganja medis karena BNN atau negara itu masih ingin menyelamatkan generasi yang akan datang daripada beberapa penyakit yang ada saat ini terima kasih cukup silahkan dilakukan argumennya nanti silahkan dilakukan argumennya jawaban tadi tidak ada mungkin tambah sedikit terkait bagaimana sifat mengubati daripada obat ganja pada serbal pasti sendiri pada faktanya dalam buku kontroversi ganja untuk medis yang dikara oleh Dini Lutwian bahwasanya dikatakan disitu sifat pengobatan ganja proses pengobatannya itu bukan mengobati melainkan mengurangi rasa nyeri dan rasa kejar dan obat ini sejalan dengan pada dasarnya adalah pengurangan rasa nyeri bukan menghilangkan penyakit itu sendiri ada pun untuk bagaimana ia bisa sembuh prosesnya adalah ketika rasa nyeri itu berkurang maka imun ini akan bekerja dengan sendirinya pada dasarnya penyakit ini sembuh atas dasar imun ketika seseorang penderita serbalopasi ini tenang dan ini tentu saja bisa diganti dengan obat biasa lain seperti yang telah dibawarkan teman saya yaitu botox tadi terima kasih silahkan direspon direspon oleh pihak kami apakah Anda tidak akan menjawab pertanyaan kami tentang inkonstitusional tadi kalau tidak ya berarti boleh tentukan mohon maaf sebentar ya mana tadi sudah disampaikan saya tidak akan mengulanginya silahkan dijawab karena saya tadi sudah merasa menjawab mohon maaf jangan banyak intrupsi silahkan tidak sampai silahkan silahkan tidak sampai mungkin penelitian memang mengatakan seperti itu ada obat alternatif lain yang dapat menggantikan ekstra ganja tetapi fakta lapangan mengatakan dari dua kasus yang kami temukan istri dari Bapak Fidelis Ari Widawarstok dan putri dari Ibu Santiwarasuti bahkan Dwi Pertiwi itu mengatakan bahwa obat obat yang diresipkan dokter itu tidak menyembuhkan sama sekali dan dalam dalam artian hanya jangka waktu pendek sementara dampak yang berbeda ketika mereka mulai melakukan ekstra ganja adalah penyembuhan secara total itu pertama kalau dikatakan testimoni dari pasien itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum loh dalam syafiyah saja kohli itu terbagi menjadi dua ada kolkotim dan koljadid kenapa beralih karena penelitian dilakukan oleh Imam Syedwi sendiri beralih dari koljadid dan kolkotim itu berdasarkan testimoni atau temuan temuan fakta yang ada di lapangan untuk kasus yang diajukan beberapa orang untuk organisasi ganja medis itu kan sebenarnya kita bisa alam mulai yang beri alam nawadir itu kan dianggap nawadir karena apa itu belum merupakan bersama-sama bersama silahkan bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa ini kasus nawadir sementara si liberal palsi itu di Indonesia ada 717 312 orang yang kena penyakit si liberal palsi di Indonesia ini jelas bukan nawadir saudaraku bahkan di Jawa Timur ada 16% yang kena penyakit si liberal palsi kami bertanya itu dananya dari mana dan apakah ganja merupakan satu-sat statistik dengarkan dulu apakah ganja merupakan hal alternatif yang sangat dibutuhkan bukan alternatif primer bahkan saya katakan di awal tolong sebutkan kenapa Anda bisa menyebutkan bahwa itu kebutuhan obat primer padahal yang kami baca dari berbagai berita itu ganja belum ada belum bisa menjadi obat primer untuk menyimpulkan sebuah penyakit karena efek samping dari ganja sendiri itu sangat banyak sudah cukup kita cukup negara jadi nanti kalau mau dilanjutkan silahkan dilanjutkan dan saya yakin ini tidak akan selesai karena kita juga tidak membatis oke selanjutnya saya beri waktu 1-2 menit untuk membuat kesimpulan dari apa yang kita diskusikan tidak kesimpulan yang dibawa dari rumah kesimpulan yang kita diskusikan silahkan silahkan bacakan kesimpulannya dari tim pro terima kasih moderator Dewan Hakim yang adil dan bijaksana yang sangat moderat serta akan berpikir kami dari pihak kontrak kesimpulan dari kami berdasarkan pertimbangan pertimbangan yang kami sudah nyatakan tadi bahwasannya pertama adanya keselarasan dengan syariat melalui metode makosidus syariah yang kedua pembuktian melalui metode bahwa ganja memang dapat menyembuhkan penyakit seri ngomelia dan seri balapresi yang ketiga keterukuran medis berkat kecanggihan teknologi pada saat ini maka kami sepakat bahwa ganja medis boleh atau bahkan wajib dilegalkan demi keterjaminan pelayanan kesehatan masyarakat untuk hal-hal keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pihak kontrak tadi itu masih bisa dicari solusinya terima kasih silahkan kesimpulannya dari tim kontrak terima kasih moderator dan juga Dewan HG yang terhormat kita sebagai warga negara harus mengikuti konsep kedaulatan negara kita sendiri yang di Indonesia dan kemudian mengenai ganja medis itu belum ada penelitian secara real dan murni dari ganja medis itu sendiri di Indonesia terus kemudian kita juga mengikuti sebagaimana keputusan MK bahwa disitu belum bisa mengabulkan beberapa permohonan yang diajukan oleh ibu-ibu dari anak-anaknya terus kemudian akan ditambahkan oleh teman saya meskipun telah difasilitasi menggunakan Permen KES tahun 2022 nyatanya sampai sekarang penelitian melalui LITBANG atau BPA masih belum menyatakan bahwa ganja siap digun atau gandungan ganja itu siap digunakan di Indonesia cukup terima kasih terima kasih beri aplaus kepada dua tim selanjutnya silahkan memberikan salam penutup terima kasih Dewan Hakim Bapak Moderator serta kawan kami tim kontra yang ada di seberang ketika ada kata-kata yang salah mungkin dari tutur kata sikap dan berbagai ekspresi kami mohon maaf seliklas-kelasnya karena bagaimanapun ini hanya event dan di luar kita dalam kawan sebelum kami mempahit undur diri kami ada suatu ukapan bahwa bukan pahitnya perpisahan yang menyakitiku melainkan manisnya rindu yang membuat hatiku rindu mungkin itu yang dapat kami sampaikan selebihnya mungkin untuk ta'rufan mungkin bisa di luar nanti semasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya dari permintaan maaf tadi kami ucapkan sama-sama dari tim kontra terus kemudian sebagaimana masjidibat kita pada pagi hari ini Alhamdulillah bisa memberikan kita semua para pengaman hukum sekalian berbagai ilmu pengetahuan dan sumber yang sebanyak mungkin ada tambahan di rumah saya dan tentunya kami mengucapkan wakum wakum akhili muqtaki misamiha wakum islahi al-fasati nansuhah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan bersalamat terima kasih terima kasih terima kasih